Intro Om Swastiastu, Salam Nusantara Pemirsa, selamat datang di Berdana Nusantara hari ini bersama saya Ayuraga Beragam informasi dari berbagai pelosok Nusantara akan segera hadir untuk Anda Sebelumnya, silakan follow dan subscribe semua sosial media kami Dengan akun Jopos TV Bali untuk informasi menarik lainnya Disiarkan dari studio Jopos TV Bali, inilah Beranda Nusantara Intro Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju Di kantor Presiden Jakarta, Senin 5 Agustus Rates itu membahas mengenai RAPBN 2025 Yang juga akan mengakomodasi program Presiden terpilih Prabowo Subianto Dalam rapat terbatas yang digelar di kantor Presiden Istana Negara Jakarta, Senin 5 Agustus Presiden Joko Widodo meminta agar rencana rancangan anggaran pendapatan belanja negara 2025 Bisa mengakomodasi semua program Presiden terpilih Prabowo Subianto Selain itu, Presiden juga meminta agar semua jajarannya mewaspadai resiko perlambatan ekonomi dunia Baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga maupun kondisi geopolitik global Seperti perang antar Rusia dan Ukraina, genosida di Gaza, dan konflik lain di kawasan Menurut Presiden, kondisi seperti itu kemungkinan akan berimbas kepada krisis pangan dan naiknya harga minyak Dan saya cerita, optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target perlima negara Di sini saya ingin memakai segala lain Kemudian kemudian investasi, kemudian untuk produk-produk yang berkaitan dengan ekspor Sementara itu ditemui usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi dan memberikan solusi cepat untuk menjaga ketahanan pangan Sesuai dengan program Presiden terpilih Prabowo Subianto Kita melakukan akselerasi dan memberi solusi cepat yaitu kompanisasi, optimasi lahan, kemudian benih unggol, alat mesin pertanian Itu solusi cepat untuk menjaga ketahanan pangan Sebelumnya pada 24 hingga 31 Juli lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden di empat negara Yakni Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Serbia Alexander Foucault, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Rusia Vladimir Putin Sebagian besar pembahasan dari pertemuan tersebut adalah mengenai keamanan global dan peningkatan kerjasama di bidang pertahanan, termasuk ketahanan pangan Dari Jakarta Afra Ogesti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartagan Selamat menikmati